Koalisi perubahan tidak gegabah dalam menentukan cawapres pendamping Anis Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyebut saat ini tim delapan bersama Anis masih menggodok sejumlah nama untuk kemudian dipilih menjadi cawapres pendamping Anis. Koalisi perubahan tidak gegabah dalam menentukan cawapres pendamping Anis Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyebut saat ini tim delapan bersama Anis masih menggodok sejumlah nama untuk kemudian dipilih menjadi cawapres pendamping Anis. Willy mengungkap cawapres Anis akan diumumkan setelah Ramadan sekaligus deklarasi bersama ketiga parpol pendukung Anis. Cawapres akan ditugaskan kepada tim delapan, sembilan bersama capres, akan menggodok itu. Jadi itu yang disepakati oleh pimpinan partai. Ada dua per partai, ada dua dari capres dan plus capres sendiri. Itu yang akan menggodok secara intensif nanti masalah cawapres dari Nasdem. Sembari menentukan siapa cawapres pendamping Anis, bakal calon presiden Anis Baswedan memberi sinyal jika akan ada tambahan partai yang bergabung ke koalisi perubahan. Namun Anis tidak menjawab secara gamblang siapa partai yang akan bergabung bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS itu. Kami melihat bahwa keseriusan dari tiga partai politik ini mudah-mudahan tidak lama lagi ada yang keempat. Kita biasa kerja selesai baru pengumuman. Bukan pengumuman pesta pora, tidak jadi barangnya. Kita kerja mudah-mudahan yang kelima nanti. Selain mencoba menarik tambahan kekuatan politik, koalisi perubahan juga tengah mematangkan platform perjuangan Anis. Platform itu akan dibawa dalam kontestasi politik 2024 dan dibahas dalam sekretariat perubahan yang kini tengah disiapkan oleh koalisi.